Oke, terima kasih kepada Valentina dan Christian Richardson ya. Christian ya, Christian Richard yang telah mengawali pertemuan hari ini dengan bacaan Injil dan doa. Jadi kita langsung saja ya, Merah. Kita langsung mulai ya, Merah. Yang belum absen jangan lupa di absen. Yang belum absen jangan lupa di absen. Mungkin di link yang sudah di share di Google Classroom itu di klik. Lalu diisi. Ya, mungkin ada yang masih belum ataupun lupa ataupun apa ya telat ya. Di sini jumlah siswa sudah 40. Harusnya masih missing beberapa siswa. Ya, kalau tidak salah kita berapa? 41 ya. 41 harusnya 43. Tambah Bu Meri sama saya kan 43. Berarti masih missing sekitar 2 nih ya. Oke, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Kita akan melanjutkan materi sesuai yang sudah dituliskan ya. Yaitu tentang komponen daripada si ini. Smartphone ya. Saya coba share screen dulu. Ini paling gampang kita share. Share ini iyalah ya. Self-tap aja. Saya buka dulu ininya. PowerPoint-nya. Oke. Saya share-tap. KPT.TK.P3. Oke. 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 Salah ya. Salah share ya? Enggak kan? Membagikan classroom Google to meet. Benar Pak yang itu. Betul kan? Bapak tetap aja saya. Iya, iya benar. Betul kan? Oke. Siapa tahu saya takut salah kan? Kita langsung present saja. Full screen saja. Biar bisa. Oke. Ini adalah materi yang ketiga ya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang sistem komputer. Setelah itu mengenal komponen-komponen yang ada pada komputer. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan komponen-komponen yang ada pada smartphone ya. Ya, smartphone ini handphone, gadget, gawai, apapun itu bahasanya ya. Itu salah satu perangkat yang sedang kalian gunakan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh ini ya. Oke. Kita akan mulai. Nah, kalau ngomongin tentang komponen-komponen ya tidak jauh berbeda dengan yang ada pada komputer ya. Cuma mungkin kita dalam hal ini kalau ngomongin smartphone lebih ke spek bisa bilang ya. Bisa bilang ke spesifikasi ataupun fitur-fiturnya ya. Nah, itu yang biasa kita cari. Kita mau smartphone apa ya, kita cari dengan fitur yang kita inginkan ataupun dengan spek yang kita inginkan. Nah, kita ingin lihat dulu di sini ada apa saja sih ya. Saya next. Oke, ini layar ya. Sebelumnya saya next dulu. Ada layar. Ada baterai. Ada system on chip. Ada memory. Pak Guru, Pak Guru enggak ada PPT-nya, Pak. Oke, berarti saya salah ini. Oke. Sudah ya. Sorry ya. Tapi saya berarti masih bagikan yang di Google Classroom-nya ya. Sekarang sudah? Sudah. Sudah ya. Oke, sorry. Tadi berarti masih kebagikan yang Google Classroom. Salah. Salah klik tadi ya. Saya kliknya ke Google Classroom saya. Saya bagi tab tapi klik salah. Oke, berarti ini ya. Teknik komputer tentang komponen-komponen daripada smartphone atau handphone atau gadget anda lah ya. Di sini kita akan cek dulu ada apa saja sih ya. Ada layar. Baterai. System on chip. Memory. Kamera. Sensor. Ya, sebenarnya masih banyak lagi ya. Mungkin ini saja yang dikasihkan. Kita mulai dari si layar dulu ya. Nah, untuk komponen pada smartphone anda, layar itu merupakan salah satu komponen utama ya. Tanpa layar, kalian tidak bisa menampilkan atau melihat apapun yang ada pada smartphone anda. Jadi, ini merupakan salah satu komponen utama ya. Kalau ini rusak ya, ya enggak bisa. Walaupun HP kamu bisa nyala, apa yang mau kamu lihat kalau layarnya mati. Kan gitu. Nah, di layar ini, kalau dulu kita mengenal pada teknologi yang menggunakan LCD. Zaman-zaman dulu ya. Liquid crystal display LCD ya. Nah, perkembangan zaman now ya lebih kepakai yang AMOLED ya. AMOLED apapun Super AMOLED. Itu teknik-teknik pada layarnya ya. Perkembangan layarnya. Rata-rata kalau HP kita yang mungkin sebelum-sebelumnya itu ya IPS itu ya. Kalau sekarang sudah, kalau contohnya layang ya AMOLED. AMOLED saya taunya cuma Redmi ya. Karena saya pengguna Xiaomi ya. Jadi, saya tahu salah satu HP Xiaomi yang pakai AMOLED ya. Yang terbaru ini, Redmi Note 10 ya. Redmi Note 10 ya. Jadi, saya itu pecinta Redmi Note 10. Tapi belum kebeli. Sekarang masih pakai yang 7. Sudah ketinggalan zaman ya. Tapi tidak apa-apa. Redmi Note 10 itu sudah menggunakan layar Super AMOLED ya. Super AMOLED. Kalau LED itu adalah komponen elektronika ya. Jadi, yang kecil. Lampu-lampu-lampu kecil itu disusun-susun-susun sehingga membentuk layar dengan sangat banyak LED ya. Lampu juga kita pakai LED. Kalau yang zaman now ya. Kalau yang dulu masih pakai lampu yang lain. Jadi, ini untuk layar. Super AMOLED. Yang saya tahu contohnya untuk yang Redmi ya. Saya enggak tahu merek lain ya. Karena saya tidak menggunakan merek lain. Saya menggunakan Xiaomi ya. Xiaomi ya. Yang saya tahu itu Redmi Note 10 itu sudah pakai Super AMOLED. Dengan press rate-nya bisa sampai 120Hz ya. Itu keren banget. Wow. Oke, itu untuk layar. Ada apa sih? Ada yang angkat tangan. Matt, tolong bantu cek yang angkat tangan siapa yang merah saya. Saya enggak dual window. Yang angkat tangan langsung ngomong aja lah. Saya enggak tap ke kiri, tap ke kanan. Ada yang itu ya? Enggak. Cuma anak-anak komentar katanya HP-nya pakai IPS. Iya. IPS kan masih, ya belum jaman now lah ya. Yang masih, gimana ya teknologinya ya? Setahun ke bawah punya lah. Oke, kita next ya. Selain layar, apa sih yang kita... Kalau mengenai layar kan ada ukuran yang berapa inch, berapa inch ya. Biasanya kita menyesuaikan, mencari yang sesuai lah, enak dipegang. Kalau sekarang paling besar berapa ya? 6,67 ya. Itu sudah cukup besar inch. Redmi Note 10 itu 6,67. Itu besar. Kalau yang agak kecil ada yang 5 inch, 6 inch, 6, berapa gitu-gitu ya. Itu untuk ukuran layarnya. Oke, next lagi kita ke baterai. Nah, baterai juga komponen utama ya. Kalau enggak ada baterai berarti enggak ada sumber daya listriknya. Berarti ya tidak bisa menghidupkan. Jadi, baterai itu adalah powernya ya. Sumber powernya. Nah, teknologi yang digunakan baterai itu ya kita bisa rechargeable ya. Jadi, baterainya bisa di-charge ulang, bukan sekali pakai punya. Dengan menggunakan teknologi yang bahannya itu apa? Lithium-ion ya. Itu sama seperti yang di laptop juga lithium-ion. Li-ion ya. Nah, kalau mengenai jenisnya itu ada dua baterai yang ditanam atau baterai yang tidak ditanam ya. Kalau kita ngomongnya itu yang removeable atau non-removeable. Maksudnya bisa kita buka, kita bisa cabut baterainya lalu ganti baterai, manual bisa ya. Tapi rata-rata sekarang untuk yang baterai-baterai sekarang, HP-HP sekarang, baterainya itu sudah ditanam langsung di dalam. Jadi, non-removeable. Jadi, walaupun kamu bisa buka casingnya, mungkin kamu tidak mampu buka casing belakangnya ya. Itu juga harus ada teknik-teknik khusus untuk bisa sampai buka casing yang di belakangnya. Kalau HP-HP dulu yang kayak Nokia-Nokia ataupun yang apa, kita tinggal buka belakangnya, baterainya bisa kita keluarkan. Seperti itu. Nah, itu yang removeable. Jadi, baterainya bisa kita ganti manual. Kalau ini enggak bisa. Bisa sih kalau kamu tahu ya, pas kita lepaskan belakangnya, kita mesti putuskan dulu yang menghubungkan ke baterainya dan sebagainya. Nah, itu kalau tidak bisa bagus sih suruh orangnya saja. Karena untuk membuka belakangnya susah banget ya. Jatuh saja belum tentu lepas ya. Jadi, harus ada jurus-jurus tertentu lah. Nah, itu untuk baterai. Kalau mengenai ukuran semakin ke sini, itu ukurannya makin bagus ya, makin besar ya kapasitasnya ya. Kalau ngomongin baterai itu kita cari yang kapasitasnya besar. 5.000 mAh, 5.200 mAh, 5.300 mAh, bahkan ada yang sampai 6.000 ya. Jadi, semakin besar kapasitasnya berarti daya tahannya lama. Jadi, kamu bisa menggunakan baterai HP kalian dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu salah satu keuntungan memilih handphone dengan baterai yang berkapasitas besar. Jadi, ini komponen utama juga ya. Kalau ini sistem on chip-nya, itu kayak sebuah papan yang di dalamnya kamu bisa temukan beberapa sistem ya. Ada yang memproses layar supaya bisa menghasilkan layar. Dia kayak sebuah papan. Ya, apa istilahnya? Papan lah ya. Papan. Di dalamnya bisa dipasang apapun. Jadi, kalau sebenarnya kerusakan, kalau kita cek kerusakan, itu biasanya perbagian. Jadi, tidak perlu ganti papan ya. Misalnya layar rusak. Jatuh HP-nya, rayarnya retak. Yang diganti rayarnya saja. Tidak perlu ganti semua ya. Kecuali di dalamnya mungkin ada kerusakan. Tapi, kalau biasa yang layar retak, ya kita ganti layar saja. Jadi, yang dicabut adalah panel-panel dari si layar. Tinggal ditancap ulang saja. Simple banget sebenarnya ya. Cuma karena kita tidak familiar, berarti jangan lakukan. Don't try this at home lah. Bagus, kita serahkan ke alinya ya. Nah, ngomongin chip itu, di sini ada beberapa perusahaan ya. Mungkin yang kalian kenal ya. Rata-rata sudah kenal ya. Ada Samsung dengan chip-nya sendiri, Qualcomm, Mediatek. Biasa kita ngomongin prosesor lah kalau ngomongin di sini ya. Biasa yang lebih familiar, yang dicari orang adalah Qualcomm ya. Qualcomm dengan prosesornya yang Snapdragon. Nah, semakin tinggi Snapdragon-nya, berarti kan semakin kenceng, kata orang ya. Sekarang sudah sampai berapa? Triple 8 ya. Snapdragon 888. Tapi semakin tinggi itunya, kalau sistem cooling-nya kurang bagus, ya HP kita cepat panas. Main game itu panas. Itu sudah hal biasa ya. Itu salah satu kelemahan yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita bermain lama, pasti HP-nya panas. Kalau enggak panas malah aneh ya. Berarti enggak jalan tuh. Kalau Mediatek ya, salah satu saingannya juga ya. Mediatek, game berapa ya? Enggak begitu ingat kalau mengenai itunya. Pokoknya carilah sesuaikan dengan yang kalian inginkan ya. Prosesor yang sesuai kalian inginkan. Oke, kita cek lagi. Kalau yang bingung tentang architecture itu adalah cara buatnya ya. Oke, kita skip aja ya. Tinggal di search aja. Crossing apa itu AFM. Lalu memory. Nah, memory di sini berbeda dengan memory yang ada pada laptop ya. Atau PC ya. Itu memorinya berbeda. Ya, prinsip kerjanya sama ya. Sebagai tempat penyimpanan ya. Nah, kalau di HP itu, ini yang kita suka cari nih. Salah satu spesifikasi yang membuat kita membeli HP ini. Kita cek dari memori dan penyimpanannya ya. Nah, kalau di HP itu biasa ditulis 4GB, garis miring 64GB. Nah, 4GB itu adalah RAM-nya. Sedangkan garis miring 64GB itu adalah storage atau media penyimpanannya. Internal memory-nya ya, mampu menampung berapa. Kalau 64GB, ya belum tentu kita bisa pakai semua 64GB. Ya, karena sudah dipakai oleh sistem bawaan ya. Dan aplikasi bawaan itu bisa habis cukup banyak nih. 10GB ada habis di situ ya. Sisanya itu yang bisa kita pakai. Nah, biasa kita cari yang itu. Wah, saya mau cepat punya. Ya, carilah RAM-nya yang gede. Saya mau cari yang memori besar. Ya, carilah memori yang besar. Supaya kamu bisa menyimpan yang banyak. Bukan, ah, baru pakai satu tahun. HP saya sudah penuh, Pak. Sudah tak bisa foto, tak bisa masuk lagi memori full. Nah, itu kan ada masalah dengan penyimpanannya. Apakah terlalu sedikit penyimpanan memorinya? Atau kamu yang mubazir, jarang banget dibersihkan. File-file sampahnya jarang dibersihkan. Itu bisa saja mempengaruhi kinerja ya. Seperti itu. Nah, untuk RAM di sini dia pakai, kalau jenisnya itu ada LP DDR3, LP DDR4. Kalau yang terbaru sekarang, yang LP DDR4X ya. Itu satu tingkat lebih tinggi daripada LP DDR4. LP itu apa? Low power ya, dari low power. Jadi RAM-nya yang konsumsi dayanya kecil. Semakin, generasinya semakin tinggi yang kayak sekarang yang LP DDR4. Nah, Redmi Note 10 juga pakai LP DDR4. Seperti itu. Nah, kalau masalah penyimpanan tertinggi berapa ya di HP ya? 256 kayaknya ya. Ya, betul ya. 256 ya. Kenapa? Tapi tuh, kemain aku ada nonton YouTube tuh HP Redmi Note 11 tuh sampai 516 GB sih ingatku. Aku tengoknya. Oh, sudah ada kak Redmi Note 11? Saya ingatku di YouTube aku nonton. Sudah ada kak? Saya enggak tahu. Sudah ada yang review. Sudah ada, Pak. Saya belum tahu. Let me note 10 aja saya belum beli. Dia udah keluar 11. Oh my God. Parah ya. Perkembangannya tinggi. Tapi kita bukan berarti tiap keluar baru kita mesti beli. Itu juga jadi salah satu sarannya. Keluar baru, jangan langsung kamu beli dulu. Kamu cek dulu apakah memang itu barang itu memang kamu perlukan, kamu butuhkan. Jadi, kita beli bukan karena kita ingin, tapi kita beli karena kita butuh. Jadi, beda ya. Bedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Contoh misalnya, saya ingin. Ingin sekali punya Redmi Note 10 Pro ya. Redmi Note 10 lah ya. Redmi Note 10 Pro. Pengen nih, ingin. Tapi saya tidak butuh-butuh amat. Ya, enggak usah beli. Gitu. Jadi, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau ngomongnya ingin, ingin banget. iPhone juga saya ingin, tapi kan tidak butuh ya. Tidak butuh. Pertama, karena mahal itu salah satunya. Kalau ngomongnya ingin, ingin. Itu tidak menutup kemungkinan. Ingin, ingin. Tapi kalau haruskah beli, enggak tentu. Tidak perlu juga. Nah, itu kita harus pakai sistem ini juga. Bukan sistem, tapi pikiran seperti ini. Jadi, kita beli karena kita butuh. Bukan karena kita ingin ya. Bukan karena, wah ada baru. Tiga bulan sekali keluar baru. Habislah. Cuma untuk beli itu. Gitu. Nah, next lagi ya. Komponen yang sering dicari. Orang-orang beri HP karena apa. Oh, saya mau cari kamera bagus. Supaya saya bisa melakukan foto selfie, bahkan mengambil panorama ataupun pemandangan ataupun, ya, fotografi lah ya, istilahnya. Cari kamera yang bagus. Nah, itu juga komponen utama ya. Salah satu alasan orang pilih HP ini. Wah, kameranya bagus nih. Biasa yang kamera bagus-bagus apa? Vivo lah, Oppo lah itu, itu biasa menawarkan kelebihan-kelebihan kameranya ya. Walaupun prosesornya enggak kenceng-kenceng amat. Tapi dia banggakan fitur kameranya yang luar biasa. Nah, itu juga salah satu alasan ya. Mengenai kamera ya, banyak ya. Semakin ke sini, kalau kita lihat kamera di belakangnya, ih, besar sekali. Jadi, panelnya ya, bisa di dalam satu box itu bisa lima, enam, empat kamera ya. Walaupun tidak semua kita gunakan. Ada juga palsu, pajangan doang, yang dipakai cuma satu ya. Ada yang dual kamera, ada yang quad kamera. Kalau sampai yang sebaru-baru, sudah pakai empat ya. Ada kamera apa? Kamera biasa ya. Kamera wide-angle, ada yang ultra-wide angle, ada yang telematik ya, yang bisa zoom agak jauh. Sensor depth-nya, depth sensor, dan sebagainya. Biasanya ada empat ya, tambah satu, bleach, lima. Jadi, ada lima di dalam satu box itu ada lima. Jadi, seram banget kalau HP-nya dibalikin tuh. Gila. Itu untuk nakut-nakutkan biasanya. Nah, itu ya untuk kamera ya. Oke. Next lagi. Lalu ada fitur-fitur tertentu yang dicari, misalnya... Kalau saya cari, kalau saya pakai Redmi karena saya suka kameranya tuh yang... Dia punya IM. Bukan IM, IS. Image stabilization ya. Stabilisasi. Jadi, pas kita record video gerak, itu stabil dia. Tidak goyang-goyang. Jadi, kayak kita udah pakai... Pakai apa namanya tuh? Kalau kita kamera biasa pakai apa namanya ya? Yang untuk... Supaya nggak goyang-goyang punya. Bukan tripod. tripod yang bisa... Lupa saya istilahnya. Satu barang... Lupakan saja lah ya. Pokoknya ini salah satu fiturnya. Lalu dia ada AI-nya. Kita foto juga. Ada AI. Ada beauty face-nya dan sebagainya. Itu semua kamera tata-tata udah ada fitur-fitur itu ya. Apalagi media sosial nabat now ya. Ada yang chat gak ya, Pak? Gezio angkat tangan. Ya, silakan. Ada apa? Ada masalah, Gezio? Kepencet. Oh, kepencet. Oke, next ya. Itu kamera. Lalu sensor. Wah, sensor sih kalau ngomongin sensor banyak ya. Kalau ngomongin sensor banyak banget. Tapi tidak semua HP ada sensor itu. Kalau ngomongin sensor banyak. Tapi tidak semua HP ada sensor itu. Rata-rata HP kita punya sensor yang disebutkan di layar kalian ya. Ada accelerometer, gyroscope, light sensor, sama proximity sensor ya. Itu rata-rata ada di situ. Kalau tidak ada ini malah aneh ya. Kalau HP kalian tidak ada keempat sensor ini malah aneh. Itu rata-rata ada. Terus ada yang tambahkan apa lagi? Sensor magnetik lah. Sensor apa? Suhu lah. Kalian bisa cek suhu ruangan. Kayak Samsung itu bisa ya. Bisa cek suhu ruangan karena dia punya sensor itu. Lalu apa dan sebagainya. Nah, untuk yang accelerometer itu apa sih? Jadi, itu kalau kalian bingung, saya jelaskan dengan bahasa yang gampang aja ya. Exprometer itu adalah sensor yang gimana ya ngomongnya ya? Intinya dia menyeimbangkan posisi layar kalian ya. Jadi, dia menggunakan sensor ini. Jadi, mengatur pada saat portret tampilannya kayak gini. Pada saat kalian putar HP, landscape, dia tampilannya seperti ini. Jadi, dia bisa mengubah posisi landscape dan dia bisa tahu kapan dia harus landscape, kapan dia harus portrait. Coba aja kalian kalau sudah aktifkan putar screen-nya atau rotate screen-nya yang sudah on, kira-kira kemiringan berapa, nanti dia otomatis akan merubah layarnya menjadi landscape ataupun portrait. Nah, itu sensor ini yang bekerja. Mirip dengan gyroscope ya. Gyroscope itu mirip-mirip dengan astrometal. Cuma dia bermainnya di rotation. Ada putarannya. Kalau ambient light sensor, ya sensor cahaya, ini untuk mengatur kecerahan, tingkat kecerahan daripada layar HP kita ya. Kalau kita aktifkan auto itunya, apa istilahnya kalau di HP? Saya coba lihat dulu. Auto apa ya? Auto-blackness ya. Auto-blackness kalau kita on-kan, dia akan bekerja. Sensor ini akan bekerja nih. Kalau kamu di tempat agak gelap, dia akan naikkan cahayanya. Kalau di tempat terang, dia akan turunkan cahayanya. Seperti itu ya. Jadi, ada sensor cahaya yang bekerja. Kalau proximity itu sensor jarak ya. Pengukul jarak ya menggunakan infrared lah itu ya. Dia pakai infrared. Betul kan proximity? Kalau enggak salah ya betul ya. Proximity sensor jarak. Pakai infrared untuk mengukul. Itu gunanya kalau di HP kalian, itu pada saat kita telepon, kalau kita dekatkan dengan wajah kita, layarnya akan padam. Pas kita masukkan ke kocek atau ke saku, layarnya akan padam otomatis. Karena dia ada sensor ini bekerja. Gitu. Pas kita keluarkan, ya tujuannya apa? Supaya tidak sengaja ketekan kalau kita masukkan ke saku. Kadang kan masih ada HP yang tidak sengaja bisa telepon orang kan. kita masukkan ke celana kita, kok malah telepon enggak sengaja ketekan, gesekan dengan baju kita. Tapi dengan adanya sensor-sensor seperti ini, ya harusnya tidak ada masalah lagi. Sensornya bekerja ya, tidak ada masalah ya. Begitu. Oke. Habis ya? Ini tentang sensor habis. Kalau ngomongin lain apa? Prosesor ya. Kalau kita cari itu prosesor. Ini habis ya di sini ya. Sensor, kamera, memenuhi. Pak, mereka ada kuis, Pak. Apa? Pak, dan? Ya? Sudah habis ya waktunya? Mereka ada kuis. Berikan kuis. Mereka ada kuis. uell